Teman-teman dari arah Ciawi Bogor Lokasi jalur alternatifnya berada di sebelah kiri Nah terlihat di ada tanda di depan juga Nah kita melewati sawah Coba bisa dibayangkan Kalau disini berpapasan pasti yang satunya Kesawah yang itu adalah Jalan Nasional Bogor-Sukabumi Untuk kesebelah kiri menuju ke arah Sukabumi Sedangkan untuk yang kesebelah kanan Menuju ke jembatan Cikareteg Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo hari ini Seperti biasa channel youtube Edward Widodo berada lagi di area jembatan Cikareteg Bogor Karena banyak permintaan dari rekan-rekan yang ingin dibuatkan video Seputar jalan alternatif untuk melewati jembatan Cikareteg Yang di depan sana ya Karena sampai saat ini Di area jembatan Cikareteg Bogor ini Masih dalam proses penyelesaian Jembatan Beli Ataupun jembatan darurat Sekarang saya akan buatkan Jelur alternatif Ini arah ke depan sana menuju ke arah Sukabumi Dan sebaliknya Ini menuju ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Saat ini saya tempat berada di Ruko Yang dekat area longsoran Jembatan Cikareteg Bogor Jawa Barat Jadi tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip Sekarang kita akan mulai perjalanan Menuju ke jalan alternatif Kampung Cibolang Nah disini angkot Cikareteg Bogor Pemberhentiannya sampai lokasi ini ya Selain angkot banyak juga Jadi untuk jalur Bogor Sukabumi Terputus di sekitar jembatan Cikareteg tadi Sekarang kita akan menelusuri Jalur alternatif Ciawi Ataupun Bogor Sukabumi Pia Kampung Cibolang Ini Sebenarnya sangat dekat ya Dari area jembatan Cikareteg tadi Nah sekarang ini saya mengarah dari arah Sukabumi Mengarah ke arah Bogor ya Kedepan sana Nanti kita akan masuk ke jalur alternatif Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui Jalan tikus ya Ataupun jalan alternatif ya Tonton video ini sampai selesai ya Dan jangan di skip Jadi untuk tanda ataupun patokannya ya Jadi ketika teman-teman Nah nanti saya akan putar arah ya Kita berangkat dari arah Ciawi Ataupun dari arah Cibogor ya Menuju ke jalan alternatif Cibolang Nah jadi ketika teman-teman Dari arah Ciawi ya Di depan sana Arah Ciawi Bogor Tandanya Nah banyak banner ini ya Di sebelah kanan Nah sekarang kita akan putar Biar jelas ya videonya ya Nah anggap Ini teman-teman dari arah Ciawi Bogor ya Nah ketika teman-teman dari arah Ciawi Bogor Lokasi jalur alternatifnya berada di sebelah kiri Nah terlihat di ada tanda di depan juga Jadi setelah Di sini ada Kantor ataupun semacam pabrik ya Nuansa Bukit Bitung Nah belok kiri ya Nah ini gang ojeknya Masuk ke kampung Kapal lidi ya pak Kapal lidi ya Terus sarang abi ayo Sarang Ya Dan kebetulan Ada bapak-bapak ya Ingin Menjajal Ataupun ingin mengikuti Jalan alternatif ya Via Cibolang Kebetulan nih Jadi ini sudah satu minggu ya Jembatan Cikaretek Tidak bisa dilintasi Namun masih ada beberapa pengendara Yang tidak mengetahui ya Jalur alternatif Ataupun jalan alternatif Via kampung Cibolang Untuk melewati Jembatan Cikaretek ini Nah di sini kita belok kiri Ya Tungguan pak Nah Warga setempatnya pun Sangat ramah-tamah ya Dan baik-baik Di setiap pertigaan Pasti ada yang mengarahkan ya Namun Untuk rekan-rekan Ya yang mau Sedekah Siapkan saja ya Uang Untuk Ya ucapan terima kasih lah ya Kepada Masyarakat Setempat Yang mengarahkan Ke jalan alternatif Kampung Cibolang Ini jaraknya dari Pertigaan Pasar Cikaretek Menuju ke tempat tadi Kurang lebih sekitar Sepuluh menit ya Kalau tidak macet Karena nanti kita akan Menemui Jalur yang dibuka tutup Karena memang Jalurnya hanya bisa untuk Satu kendaraan Jadi jalur ini Jadi jalur ini melewati Pemukiman warga Di sini jalannya masih lebar Nanti di depan sana Kita akan belok kanan Dan memasuki Jalan kecil Oke sambil menonton Bagi sobat youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan Channel youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya Dukung terus Channel youtube Eduard Widodo Dengan cara Klik tombol like Comment Subscribe Dan Aktifkan juga Tombol loncengnya Agar sobat youtube Semua selalu mendapatkan Berita dan informasi ya Seputar Kondisi terkini Di sekitar Jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat Dan saya buatkan video ini Karena Masih ada ya Beberapa Rekan-rekan Yang belum Mengetahui Jalur alternatif Nah di sini Kita belok kanan ya Nah Ini juga ada Ada pelang ya Ada tulisan nih Cikretek belok kanan ya Di sini Nah yang di depan Kita harus antri ya Karena memang jalurnya Hanya cukup Untuk satu kendaraan Jadinya Dibuka tutup Kendaraan Ini jalurnya ya Nah di sini Jika teman-teman Ingin Memberikan Sedikit Rezeki ya Sebagai ucapan Terima kasih Kepada warga Setempat Bisa ya Nah di sini Warga Ataupun pemuda Setempat Mengarahkan One way One way One way Samang Sama Maksudlah Bapak 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 Oh Tertan Oke Kemana Wihna Kemana Wihna Di Bada Oh Api ke parung kuda Jadi di sini Harus Ya sabar ya Karena memang jalannya Hanya cukup Untuk satu kendaraan Jadi Dibuka tutup Ya di sini Kita bisa Seikhlasnya ya Sebagai ucapan Terima kasih Karena warga Setempat Sudah mengarahkan Sebagai Contoh Tadi Bapak Bapak Yang tadi Yang muka Raci Badak Beliau Belum tahu Kondisi Di sekitar Jalan alternatif Ah iya Kampung Cibolang Lebaknya Iya Kampung Naon Iya Kampung Naon Oh Cibolang Nah Ilo Magnum Mantap Sok di kawengi Itu aja Kadi dia Iya di kawengi Iya di kawengi Oh 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 iya Benar-benar Alternatif Kampung Cibolang Aya Ini antriannya Lumayan panjang Jadi kita harus sabar ya Karena ini jalur Yang paling dekat Ada tiga Jalur Kalau tidak salah Bisa lewat Citapen Bisa juga lewat Kampung Cigao Namun Jalur alternatif Kampung Cibolang Ini Menurut Kami Jalur paling Terdekat ya Untuk melewati Cikreteg Ataupun jembatan Cikreteg Ini pemandangannya Indah ya Sawah Jantan dibuka tutup Searah One way Emang jalannya Aliet Bukan Lerus pak Lerus Lerus pak Jadi seolah-olah ini Kita saling Menguntungan lah ya Kita diberikan Jalur untuk melintas Ataupun melewati Jembatan Cikreteg Dan disini Kita menyisihkan Rejek kita Untuk Pemuda-pemuda disini ya Menurut ini Canya Ini dibuka Sampai pagi Ke pagi lagi Berarti 24 jam Namun jika tidak ada Yang menjaga Ya Pasti macet ya Karena memang Jalurnya hanya Cukup untuk Satu kendaraan Nanti ke depannya Edward Widodo Edward Widodo Siap ah Haturnuhun ah Dia sarang si Apij Apij Nanti komen aja Jadi gantian Gantian Lewatnya Di sana juga Ada yang jaga Kalau tidak Dijaga Seperti ini Ya macet Karena jalurnya Memang hanya Untuk Satu kendaraan Disini masih Besar ya Jalannya Nanti ke depannya Kecil Karena memang Masuk Keterkampungan Bisa lewat Bisa lewat Cetapen Cuma jauh ya Ini hanya Untuk kendaraan Roda 2 Sekarang Sekarang giliran Kita jalan Oke Bismillahirrohmanirrohim Ini kalau cuacanya Ini kalau cuacanya sedang hujan Ini lumayan ekstrim Ini lumayan ekstrim juga Ya Licin Terima kasih Jangan buru-buru Jangan buru-buru Nah Jadi kita Budayakan hidup antri Nah Sekarang Satu jalur ya Jadi Manfaat Abang-abang tadi ya Mengatur One way Kata si bapak ya Satu arah Ini jika berpapasan di lokasi ini Ya tidak bisa jalan ya Bapak Menyasip Tokmarkotok Kuat Warga Kampung Sibolang Sikertek Dan sekitarnya ya Kita ucapkan terima kasih Jadi perjalanan kita Tidak terlalu jauh Menuju Pasar Cikertek Jadi kalau sudah masuk ke lokasi ini Teman-teman tinggal ikuti aja ya Motor Karena setiap harinya ini memang banyak Yang melintas ke jalur ini Ada beberapa jalan ya Bisa juga ke jalur batu tulis Cihidung Bogor Namun yang rekomendasi Ya jalur sebelah kiri ini ya Kalau di arah Bogor Nah kita melewati sawah Coba bisa dibayangkan Kalau disini berpapasan Pasti yang satunya Kesawah ya Ini memang benar-benarnya Cukup untuk Satu jalur saja Ngeri ya Ngeri ya Ngeri-ngeri sedap Bacaannya Tidak ada pegangan Tidak ada pegangan Terima kasih telah menonton Jalur Cibolang ini Jalur terdekat menuju Pasar Cikretegi Nah sekarang Jalur yang dari Cikreteg Yang ditutup Terima kasih telah menonton Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya Kemarin juga saya sudah buatkan ya Beberapa jalan alternatif Dan menurut Saya pribadi Ini jalur yang paling terdekat ya Paling dekat jaraknya Nah disini Disutup ya Sekarang kita bisa lewat Nah sekarang ini kita sudah sampai ya Di area Pasar Cikretegi Kurang lebih sekitar Ya segitu ya Dari masuk CAW tadi Kalau lancar ya Mungkin sekitar 10 menitan Karena tadi saya buat video Di area jembatan dulu Jadi durasinya ya Agak lama ya Lebih dari 10 menit Disini kita macet lagi keluar ya Nah di depan ini Pasar Cikreteg Sebelah kanan Ke arah sekabumi Sebelah kanan Nah ada yang mengarahkan juga ya Ambil kanan Sekarang kita sudah sampai Ataupun sudah melewati Jembatan Cikreteg Ya Sudah mulai hujan Sudah tadi Sangat cerah ya cuacanya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini pasar Cikreteg ya teman-teman Oke mungkin saya cukupkan Sampai disini dulu ya Untuk Motoflop hari ini Yaitu menelusuri Jalan alternatif Cikreteg Melintasi Kampung Cibolang ya Tadi Dan di depan itu adalah Jalan Nasional Bogor Sukabumi Untuk kesebelah kiri Menuju ke arah Sukabumi Sedangkan untuk yang kesebelah kanan Menuju ke jembatan Cikreteg Oke Saya cukupkan Sampai disini dulu ya Untuk vlog hari ini Mohon maaf Mohon maaf Apabila masih banyak sekali kekurangan Di dalam penyampaian Maupun dari cara pengambilan gambar Dari area Cikreteg Bogor Jawa Barat Channel Youtube Edward Widodo pamit Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum